Bisa lah kalau ada orang masuk kepada usianya misalnya sudah setahun, dua tahun, sekarang sepuluh tahun yang lalu. Sekarang ada perbedaan dengan sepuluh tahun yang masa lalu. Orang mengira terjadi perubahan-perubahan yang bagus tapi orang lupa. Ternyata setiap hari berganti mendekatkan pada tujuan-tujuan yang berikutnya. Ardun, ini tempatnya. Sifatnya disebut dengan dunia. Awas, dunia itu bukan tempatnya, sifatnya. Tersebut dengan dunia. Tahan, ini sifatnya. Dari kata dana yadnu dunuan wa duniaan. Awas, hati-hati. Sesuatu yang sifatnya dekat, singkat, padat. Sesuatu yang dekat, singkat, itu dana yadnu dunuan wa dunia. Sifatnya dunia. Kalau anda nanti masuk surga, kata Allah, semua kerikwatannya dekat. Sambil tiduran pengen anggur, muncul anggur. Anda pengen apel, tinggal ngambil apel. Gak usah belanja, gak usah narik, gak usah pergi. Datang, tiba. Terfikirkan, muncul. Al-Baqarah Quran Surah kedua, ayat ke-25, paling kanan sebelah atas. Begitu diberikan rizki, ini yang dijanjikan. Terus mirip. Pengen anggur, muncul seketika. Pengen apel, muncul seketika. Bahkan pernah ada orang di dunia, Ya Allah, saya pengen lumpia semarang, Ya Allah. Tapi gak kesampaian, Ya Allah. Tiba-tiba dia masuk surga. Begitu masuk, pertama kali terfikir, lumpia semarang. Cling, muncul. Wa utubihi mutasyabiah. Diberikan persis seperti yang dia bayangkan dulu. Persis. Dia jangan takut. Kalau anda masuk surga, semua bisa digapai dengan mudahnya. Nah, kalimatnya apa? Sifat dunia yang disebut dengan dunia menunjukkan bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan dunia begitu dekat dan singkat. Setiap hari itu bukan panjang umur. Awas hati-hati. Tapi lebih mendekatkan anda pada kehidupan berikutnya. Kalau anda sudah meninggalkan hari yang berganti kemarin, kenapa disebut dengan dunia? Karena hari berikutnya mendekatkan anda pada tujuan berikutnya. Bisa lah kalau ada orang masuk kepada usianya misalnya sudah setahun, dua tahun, sekarang 10 tahun yang lalu. Sekarang ada perbedaan dengan 10 tahun yang masa lalu. Orang mengira terjadi perubahan-perubahan yang bagus, tapi orang lupa. Ternyata setiap hari berganti mendekatkan pada tujuan-tujuan yang berikutnya. Makanya salah kalau ada yang mengatakan. Misalnya, ayo panjang usia, panjang usia. Bukan panjang usianya, tapi mendekatkan pada tempat berikutnya. Sifatnya disebut dengan dunia sesuatu yang singkat. Makanya semua yang terjadi di bumi yang kita lalui seakan-akan singkat. Kayaknya baru kemarin dibikin flyer, eh sekarang sudah ketemu. Kayaknya baru kemarin anda sekolah, eh sekarang sudah berumah tangga. Kayaknya baru kemarin kita menikah, sekarang cucunya sudah 15. Di semua yang kita kerjakan, kayaknya baru kemarin. Kayaknya baru kemarin. Itulah dunia. Jadi kalau ada yang mengira hidup di dunia itu selamanya, maka dia sedang bermimpi dan harus dibangunkan dari mimpinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.